Seorang pelajar perempuan di Labuan Haji, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan 10 pelajar pria. Setelah mendapatkan laporan, para tersangka langsung diciduk aparat di rumahnya masing-masing. Satu persatu pelajar yang masih terbilang ABG ini ditangkap di rumah mereka masing-masing di daerah Labuan Haji, Kebupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tidak ada perlawanan berarti dari para pelajar yang diduga menjadi pelaku pemerkosaan terhadap seorang pelajar putri. 10 pelajar yang masih bersekolah di tingkat SMP dan SMA ini akhirnya digelandang ke dalam mobil polisi. Sementara itu, keluarga terduga yang kaget mengetahui anak yang ditangkap polisi tak kuasa menahan tangisnya. Berdasarkan pemeriksaan, korban bernama Lara mengaku diancam ketika sedang berjalan di jalan kampung neneknya. Setelah dipaksa minum minuman keras hingga tidak sadarkan diri, korban kemudian disetubuhi beramai-ramai oleh sekitar 10 pemuda. Akibat perbuatan pejahat yang dilakukan para tersangka, kini para pelajar itu harus mendekam di Mapolres, Lombok Barat untuk menjalani proses hukum. Selain buka fisik, secara psikis korban juga masih mengalami trauma akibat perbuatan pejahat yang dilakukan para pelajar itu. Lalu Rahmat Juniadi, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat